Sesama rekan pada waktu terdakwa ditahan, waktu itu juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian saksi ahli di persidangan, kemudian ada saksi teman wartawan yang waktu itu cukup membantu memberikan rekaman tentang putusan yang dibacakan oleh para terlapor. Kemudian ada para terlapor, yaitu terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3. Kemudian ala bukti yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan apakah terdapat dukaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Kemudian pemeriksaan terhadap para terlapor, Komisi Yudisial pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim, yaitu 3 terlapor. Yang pertama, selaku Ketua Majelis Hakim, yaitu Erintiah Damani, SHMH, kemudian sebagai terlapor 1. Kemudian anggota 1, Mangapul SHMH, sebagai terlapor 2. Dan Heru Hanindia, SHMH LAM, terlapor 3, sebagai hakim anggota 2 di Pengadilan Tinggi Surabaya. Kemudian hasil temuan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Yang pertama, bahwa terlapor telah membacakan fakta-fakta hukum yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan fakta-fakta hukum yang tercantum di dalam salinan putusan nomor 454, dan seterusnya. Kemudian laporan yang kedua, yang ditemukan juga oleh Komisi Judisial, bahwa para terlapor telah membacakan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dawaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam salinan putusan nomor 454, dan seterusnya. Laporan yang ketiga, para terlapor telah membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban di Nisera Alprianti yang berbeda dengan hasil Bisum et Repertum dan Keterangan Ahli Dr. Reni Sumino SFFMFH dari RSUD Dr. Sutomo yang disampaikan di persidangan serta berbeda juga yang tercantum di dalam salinan putusan. Kemudian laporan yang keempat, bahwa para terlapor dalam sidang pembacaan putusan tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir, basement, landmark, mall yang diajukan oleh penuntut umum, tetapi pertimbangan bukti berupa CCTV tersebut muncul dalam pertimbangan yang dibacakan oleh terlapor. Pelaksanaan Sidang Pleno Komisi Judisial Sebenarnya sebelum masuk ke sidang pleno, artinya harus didahului bahwa berkas itu direkister dulu di Komisi Judisial, direkister tertanggal 31 Juli 2024, kemudian dilakukan sidang panel pada tanggal 7 Agustus 2024. Sedangkan sidang pleno diselenggarakan pada hari Senin baru tadi pagi 26 Agustus 2024 pada pukul 09.30 sampai dengan selesai untuk membahas dan memutuskan apakah para terlapor terbukti melanggar kode etik dan perdoman perilaku hakim. Peserta sidang pleno terdiri dari berjumlah 7 orang dibantu oleh sekretaris pengganti. Kemudian putusan, para terlapor terbukti melanggar kode etik dan perdoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Untuk pertimbangan majelis sidang pleno tidak perlu dibacakan. Kode etik dan perdoman perilaku hakim dan jenis sanksi. Kode etik dan perdoman perilaku hakim yang dilanggar oleh majelis hakim angka 1.1 butir 2, angka 1.1 butir 7, angka 2.1 butir 2, angka 8, dan angka 10. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB-4RMW-2009, strip 02-SKB-PKY-4RMW-2009 tentang kode etik dan perdoman perilaku hakim, juntuh pasal 5 ayat 2 huruf B, pasal 5 ayat 3 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf C, pasal 12, dan pasal 14 peraturan bersama Makam Agung Republik Indonesia dan Komisi Judisial Republik Indonesia nomor 02-PBMA-9RMW-2012 dan 02-PBPKY-09-2012 tentang panduan penegakan kode etik dan perilaku hakim. Tingkat dan jenis sanksi Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1, Saudara Erintuah Damani S.A.M.H. Terlapor 2, Saudara Mengapul S.A.M.H. S.A.M.H.L.L.M. berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun mengusulkan kepada telapuan diajukan ke Makam Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim. Rekomendasi Komisi Judisial mengusulkan penjatuhan sanksi. Komisi Judisial akan mengirimkan surat kepada Ketua Makam Agung Republik Indonesia berihal usul-usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan para terlapor. Selanjutnya, Komisi Judisial memonitor penjatuhan sanksi. Komisi Judisial juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi Majelis Kehormatan Hakim yang telah diusulkan kepada Makam Agung. Demikian, terima kasih. Kami akhiri, akhiri kalah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.